2004, Amin Presiden 2024, Amin Presiden Amin Presiden Indonesia Amin Presiden Indonesia Surat terkata pada tanggal 13 Januari 2023 Amin Presiden Indonesia Amin Presiden Indonesia B. Anis Kota Surakata B. Anis Kota Surakata Bernikah berjadi Satu Dengan kesungguhan hati Dengan kesungguhan hati Akan melaksanakan dan menjalankan Tugas-tugas yang diamanahkan Tugas-tugas yang diamanahkan Sesuai dengan visi dan visi Organisasi Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera Dua Kami berjanji Untuk menjalankan tugas kerelawanan ini Untuk menjalankan tugas kerelawanan ini Sesuai dengan nilai-nilai Pancasila Sesuai dengan nilai-nilai Pancasila Dan UUD 1945 Dan UUD 1945 Serta akan selaku Menjaga nama baik Organisasi relawan Anis Tiga Kami berjanji dan bertekad Kami berjanji dan bertekad Untuk bekerja meningkatkan popularitas Untuk bekerja meningkatkan popularitas Dan elektabilitas Dan elektabilitas Bapak Anis Baswedan Bapak Anis Baswedan Untuk menjadi Presiden Republik Indonesia Untuk menjadi Presiden Republik Indonesia Pada tahun 2024 Pada tahun 2024 Kiranya Tuhan Yang Maha Esa Kiranya Tuhan Yang Maha Esa Allah SWT Allah SWT Memintui perjuangan kami Memintui perjuangan kami Dengan telah di ucapkan iklan ini Maka Bapak dan Ibu Sekalian raksa dan resmi Menjadi raksa Semoga Allah Yang akan berjaya Dan berjaya Semua Semua Satu Kami relawan Anis Kami relawan Anis Bertekad menjalankan Pancasila dan UB 45 Bertekad menjalankan Pancasila dan UB 45 Dalam kehidupan berpancas Dan bernegara Dalam kehidupan berpancas Dan bernegara Dua Kami relawan Anis Kami relawan Anis Siap mengawal pemerintahan Yang bersih Sehingga mampu membawa Kesejahteraan bagi rakyat Indonesia Sehingga mampu membawa Kesejahteraan bagi rakyat Indonesia Tiga Tiga Kami relawan Anis Kami relawan Anis Mengajak seluruh komunen bangsa Mengajak seluruh komunen bangsa Untuk mengusung Bapak Anis Rasid Basbidan Untuk mengusung Bapak Anis Rasid Basbidan Sebagai calon presiden Sebagai calon presiden Tahun 2024 Tahun 2024 Terima kasih Selamat Selamat mohon jangan kembali ke tempat dulu Pak Sato, Dodo, Bersama Pak Abu Jirai bisa untuk bersama dan biaya dari aliasi, jadi kita kalau saya ingin mengatakan 2024, kita jawab Anies Presiden kalau kita saya nyampekan Anies Presiden kita jawab Indonesia Sejahtera kalau saya katakan kota Sulakarta bersatu menang, menang, menang gitu ya, hatihan, hatihan dulu 2024, Anies Presiden 2024, Anies Presiden Anies Presiden Indonesia Sejahtera kota Sulakarta bersatu menang, menang, menang Anies Presiden 2024, Anies Presiden Anies Presiden Indonesia Sejahtera Anies Presiden Indonesia Sejahtera kota Sulakarta bersatu menang, menang, menang kota Sulakarta bersatu menang, menang, menang terima kasih itulah yang harus ditemukan kemudian ada pemerataan keberadaan mereka di kecamatan-kecamatan sehingga diharapkan aliansi nasional Indonesia Sejahtera adalah organisasi relawan yang benar-benar terstruktur dengan rapi sehingga tidak sembarang orang kecuali komunitas kemudian bisa menyatakan diri sebagai penuntian dari aliansi nasional Indonesia Sejahtera atau Anies tanpa verifikasi ataupun tanpa panduan dari Dewan Pemerintah Besat jadi di aliansi nasional Indonesia Sejahtera itu yang mengesahkan tingkat provinsi DPP demikian juga tingkat kabupaten atau disebut DPD itu juga disahkan oleh Dewan Pemerintah Besat jadi setelah itu baru kecamatan nanti legalitasnya ditulukan oleh Dewan Pemerintah Besat atau tingkat provinsi dari ini adalah pelantikan fokus kita adalah pelantikan sehingga di setiap kegiatan pelantikan kita tidak mengerahkan masa yang hampir adalah anggota dari pengurus dan akhir pekan ini kita melantik di tiga kabupaten kota kemarin kabupaten Pekalongan kota Pekalongan dan hari ini kota Surakarta kemarin kita berhenti kemarin 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 kedua Kalau dia mau mencalonkan gubernur mungkin bisa, tapi untuk membuat perda tidak bisa, artinya itulah yang kita lihat. Jadi saya tidak terlalu berspekulasi banyak bahwa angkanya memang segitu, bahwa 34% itulah kursi DPRD fraksi BDIW perjuangan di Jawa Tengah. Nah kalau itu disebut kandang banteng itu mau apa, ya mau mau dilihat. Kalau banteng prosentasenya segitu, saya nyaman. Dan kalau kita lihat rata-rata kursi DPRD tingkat kabupaten kota, itu hitung-hitungannya cuma 29,1%. Artinya dari angka itulah sebetulnya kita melihat masih banyak challenge, masih banyak peluang bahwa di Jawa Tengah ya semuanya masih 50-50. Siapa saja bisa menang, siapa saja bisa kalah, siapa yang menyusun strategi, menyusun barisan, dan menyusun isu-isu yang disampaikan ke masyarakat dengan tepat, ya lah karena mau menang saja. Jadi belum ada yang ticket completed, pasti akan menang. Tapi kan kalau kita bicara nanti pilfresh, otomatis PDI tidak hanya PDI saja, mungkin ada koalisi dari partai-partai lain. Mengantisipasi itu seperti apa Pak Nani? Ya, kita kan tidak dalam rangka mengantisipasi apa yang dilakukan pihak lain. Kita pada tahap menyusun barisan kita dengan strategi dan hitung-hitungan yang sudah kita dapat. Kita punya data pasti Jawa Tengah itu ada berapa TPS, siapa yang memenangkan di TPS ini, siapa yang memenangkan di DAPU ini, dan itulah yang akan kita pakai. Karena apa? Pihak lain pasti sudah menghitung juga dengan strategisnya. Maka waktu yang masih setahun ini, kita tidak dalam rangka mempertimbangkan apa yang akan dilakukan orang. Karena kita juga tidak tahu, karena kita tidak ikut rapat di dalamnya apa yang akan mereka lakukan. Maka apa yang bisa kita kontrol itu yang kita jalankan. Terima kasih telah menonton!